Intro Pemirsa DPD 1 Partai Golkar Provinsi Bali resmi mendaftarkan 55 bakal calon legislatifnya untuk DPRD Bali ke KPU Provinsi Bali Dalam pemilihan legislatif tahun 2019 nanti Partai Golkar mengincar 15 kursi di legislatif Provinsi Bali Kedatangan petigi partai Belamangpon beringin bersama kadar dan pendukungnya ke kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Bali dikemas dalam parada budaya Dengan berjalan kaki dari rumah apresiasi Sudikerta di Jalan Rupa di Denpasar para kadar partai Belamangpon beringin ini tampak penuh semangat menyapa pengguna jalan Robokan tersebut berjalan kaki menuju kantor KPU Bali di Jalan Cok Agung Teresna Di kantor KPU Bali, Ketus Sidikerta tampak didampingi beberapa kadernya diantaranya Nyoman Sugaw Kori, Ketus Wandi, Made Sukarana, Wayan Rawan Atmaja, dan Ide Bagus Udiana Robokan diterima langsung Ketua KPU Bali, Ide Wakadiliar Seraka Sandi bersama anggota KPU lainnya Yang berasal dari masing-masing kapil yang ada di sembilan kabupaten kota Sudah lengkap versi Golkar Sekarang itu Verifikasinya dari KPU Itu ada sembilan Perkas dan perkas untuk kita serahkan Hasil verifikasi persyaratan pencalagan Daktil kabupaten kota se-provinsi Bali dari Parti Golkar Tadi sudah diterima oleh KPU Dan setelah diverifikasi klop semua Jadi tidak ada persoalan yang persyaratan pencalagan tersebut Kita tinggal nunggu verifikasi administrasi yang akan dilakukan oleh KPU Bersama dengan korwil-korwil yang ada di Parti Golkar itu sendiri Ya Soekar Ada yang kurang? Hah? Ada yang kurang? Nah, dan tadi sudah saya bilang persyaratan pencalagan klop semua Tidak ada masalah, saya sudah tanda tangan semua Tinggal sekarang verifikasi administrasinya Surat menyuratnya Kelengkapan surat-suratnya Sedang di tangan oleh korwil Saya kira disitu sudah semua juga lengkap Karena berdasarkan verifikasi intern kami Sebelum lengkap dia tidak boleh didamakan Tidak boleh dimasukkan dalam silo Ya mudah-mudahanlah Itu juga selaras dengan verifikasi KPU yang dilaksanakan Dalam pemilihan legislatif tahun 2019 Partai Golkar Bali menargetkan perolehan 15 kursi di DPRD Bali Target ini naik 6 kursi dari perolehan kursi legislatif Bali Dalam pilek tahun 2014 lalu Yakni 9 kursi Sedikertan mengaku optimis bisa meraih target itu Karena didasari tingginya komitmen para caleg partai Golkar Untuk bergeja keras Merebut suara legislatif Selain itu faktor ketokohan dari para caleg Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap partai Golkar Dan kredibilitas dari para partai Golkar Menjadi alasan kuat target 15 kursi di DPRD Bali Mampu deraih partai belambang pohon beringin tersebut Tim Liputan Bali